BNN kembali menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 10 kg di Sumatera Utara. Tiga pelaku ditangkap anggota jaringan Malaysia Aceh yang gerak menjual narkoba di Pulau Sumatera. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat di sekitar pelabuhan dusun 4 Kabupaten Batubara. Selanjutnya BNN menyelidiki sekaligus mengintai para pelaku hingga ke Tanjung Balai dan Dumai. Dan pada 15 April lalu, tiga pelaku dan sejumlah barang bukti diringkus di atas kapal motor Rizki 1. 10 kg sabu dikemas dalam kemasan kopi instan, satu berkas dokumen kapal dan ABK dan satu unit GPS kapal juga disita BNN untuk menjerat para pelaku dengan hukuman mati. Tersangka adalah AG, 25 tahun pria, warga negara Indonesia yang berperan sebagai kurir. Dia adalah ABK, anak bukti kapal. Kemudian BI, 36 tahun pria, warga negara Indonesia berperan sebagai kurir. Kemudian HP, 39 tahun pria, warga negara Indonesia juga berperan sebagai kurir, ABK juga. Catalan penyidik adalah jaringan ini adalah jaringan internasional, dalam arti Malaysia-Indonesia yang meliputi Malaysia, kemudian Aceh. Terima kasih telah menonton!